Penghitungan suara pada tingkat TPS pada pemilu 2024 kemarin sudah selesai di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Berdasarkan data hitung cepat dari sejumlah lembaga, Partai Nasdem disebut-sebut berjaya di sumbar khusus pada tingkat DPR RI. Bahkan, Partai Besutan Surya Palo tersebut diperkirakan akan mendapatkan 3 kursi DPR RI dari Sumatera Barat, yakni 2 kursi pada DAPIL SUMBER 1 dan 1 kursi dari DAPIL SUMBER 2. Caleg DPR RI Lisda Hendra Joni juga dipastikan akan mengisi kursi pertama dari 8 kursi DPR RI pada DAPIL SUMBER 1. Politisi asal pesisir selatan tersebut disebut unggul pada sejumlah TPS yang ada di Sumatera Barat 1, khususnya di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun demikian, Lisda Hendra Joni menyebut hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil real count dan rekapitulasi KPU. Lisda mengajak seluruh relawan untuk tetap mengawal proses perhitungan suara. Insya Allah ya, Bunda sih memang masih terus mengikuti baik itu data dari relawan maupun juga dari saksi Partai Nasdem. Insya Allah lah yang terbaik nantinya tentunya ya, tentu kita berharap semua berjalan baik juga perhitungan baik itu untuk di PESEL maupun juga di luar pesisir selatan untuk Lisda. Informasinya ada kemungkinan 2 kursi untuk Nasdem nih Bunda? Ya, kalau tadi baru juga ditelepon dari Ketua Babilu Nasdem yang menyampaikan insya Allah kita akan dapat 2 kursi. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan terlawan dan saksi di TPS sebenarnya sudah? Ya, tentu ini kan masih masa-masa yang genting ya untuk kita terus kawal ya, suara kita, C1-nya sampai nanti ke kecamatan, kemudian terus ada perhitungan di sana kan kita bisa membandingkan data sehingga terus harus kita kawal ya, jangan lengah gitu. Berdasarkan data Sirekap KPU, hingga 41,17 persen data yang masuk, jumlah suara Lisda Hendra Joni berada pada angka 22.872. Sementara itu, perolehan sementara suara Partai Nasdem 82.554 dan berada di posisi pertama. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV